Birokrasi Nah, kenyataan sekarang Birokrasi itu Ada dua kemungkinan Kemungkinan dia itu berjalan Mulu sesuai apa yang diinginkan Atau Birokrasi itu malah mempersulit Keadaan Ketika dia dibutuhkan Merasa dibutuhkan Di sana ada sesuatu yang harus Diharapkan Dari si pemilik masalah Makanya adalah Hal yang disebut dengan penyimpangan Penyimpangan Untuk kepentingan Kepentingan pribadi Bahwa akan ada kemudahan Apabila mereka memberi kemudahan kembali Kepada si Empunya kemenangan Nah, ini hal-hal yang Seharusnya tidak terjadi Bisa terjadi seperti itu Apabila memang Watak dan mentalitas Birokratnya itu seperti itu Wajar Kalau masyarakat Banyak Merasa kecewa Banyak merasa Tidak Tidak responsif Kalau Ingin berhubungan dengan Para Birokrat Karena memang Di sana itu Kasi kalau Sekarang kita katakan Bahwa ini terjadi Di mata kita Mereka itu Tidak akan mengakui Bahwa itu akan Sedang terjadi Dan Apabila berbicara uang Sekarang ini Bukan lagi Berbisik-bisik Pasti itu sudah Sudah biasa Wani Piro lah Dan itu adalah Bukan birokrasinya yang salah Tapi mentalitas Personalnya itulah Yang harus diperhatikan Karena ini warisan kita itu Sudah selalu lama Sejak negara ini berdiri Birokrasi semacam ini Dan penyimpangan penyimpangan Seperti itu Sudah terjadi Apalagi Dalam suasana politik Yang sekarang ini Penyimpangan itu Makin Makin banyak Dan makin meluas Contohnya begini Ada PNS baru Dengan idealisme baru Mohon maaf Masuk ke tetangan birokrasi Melihat Dan akan berubah Dalam waktu tiga bulan Idealismenya akan habis Karena memang ada Karena memang terkondisikan Seperti itu Dan itu berlanjut Dari sejak zaman apa Sampai sekarang Bahkan sekarang Lebih terluka Kalau ini Dibuka semuanya Orang tidak akan Mengakui bahwa itu Tidak ada Birokrasi kami Tidak seperti itu Bohong Karena mereka disana Semua Anak-anak baru Yang kena idealisme Itu tiga bulan Dijamin akan berubah Karena memang Situasinya seperti itu Hari ini Makan siapa Kemungkinan itu ada Kemungkinan itu juga Bisa tidak ada Kenapa mungkin ada Kalau mereka butuh Dana besar Dari mana Untuk membiayai partai Bisa tidak mungkin Kalau memang Aparaturnya jujur Tapi tidak akan lama Karena kosnya tinggi Tidak akan lama Kalau Kalau berperiode itu Tidak akan sampai Dua tiga periode Satu kali saja Karena memang Tidak dipelihara Karena memelihara Konstituin dan memelihara Jabatannya itu Perlu dana banyak Untuk Mengamankan Posisinya itu Perlu biaya Itu saja Posisi bupati Posisi kepala dinas Posisi itu Itu mahal Tidak datang sendirinya Yang tadi-tadi Biaya Mengamankan Kedudukan mereka itu Kan Hama dengan Kos politik Dan itu Semua orang tahu Mahal Bukan kita saja Semua orang tahu Mahal Saya lihat Yang mereka yang Jadi di Dewan Di DPR Di mana-mana Orang-orang politik Pengusaha besar Mereka yang punya uang Kita yang tidak punya Tidak akan jadi-jadi Seumur hidup Karena biaya politik Itu mahal Dan untuk mencapai Ke satu titik Di politik Itu adalah Lewat Kegiatan politik Untuk jadi bupati Untuk jadi gubernur Untuk jadi Dewata Haruslah partai politik Itu adalah Pekerjaan yang luar biasa Dan amat mahal Seperti itu Dan itu Terjadi di mana-mana Sebab Untuk Jadi calon Perlu berapa upaya Yang luar biasa Untuk setelah jadi calon Untuk menang itu Upayanya lebih luar biasa Dan sudah jadi Belum berarti selesai Lebih luar biasa Kerjanya Nah itu Karena sistem yang dibangun Itu seperti itu Kerja luar biasa Dalam hal Berbagai hal Dia mengembalikan Berbagai hal yang Dia mengwujudkan Janji-janjinya Dan berbagai hal Yang mungkin Terucapkan pada saat Nah Salah satu Salah satu Contohnya Memang terjadi Ada kasus Jual beli jabatan Dan itu Mungkin terjadi Di berbagai Belahan Mana pun Itu satu model Saja Ada Dimana mana ada Ada Mungkin Sebetulnya Bisa Bisa Dengan prestasi Tapi Patanannya Tidak memungkinkan Untuk sekarang ini Rekrutmennya Indikatornya Harus benar Banyak yang Harus diubah Si kita lihat saja Pada kenyataan Kita lihat saja Pada kenyataan Tiba-tiba Orang ini datang Tiba-tiba Kan gitu ya Yang tidak diperhitungkan Sama sekali Oh bisa Nah itu Dan itu terjadi Kalau Hierarkis Kepemimpinan itu Tidak tertata Dengan rapih Maka lama Waktunya Itulah yang kita Tidak berharap Banyak dari Reformasi Itu sudah biasa Tapi mereka Tidak akan mengakui Bahwa itu ada Komitmen P itu Di mana-mana ada Akibatnya Tidak akan Dapat proyek lagi Tidak akan Berkembang Tidak Banyak akibat yang Tidak Tidak menyenangkan KPK belum bisa Menyentuh seluruhnya Mungkin dari Seribu kasus Berapa yang Diselesaikan Dan tidak Berdampak Tepek cerah Tetap saja Setiap tahun Ada saja Yang kena Ada saja Yang kena Jadi Kalau Begecil Mengurangi Itu mungkin Yang disebut Dengan Epek gira Ada manfaatnya Bukan tidak ada Manfaat sama sekali Tapi belum bisa Meyakinkan Jadi takutlah Birokrasi itu Tidak Sampai selanjutnya Belum Sudah terlalu Sudah terlalu Berurat Berakar Namak Ini ada Karena warisan kita Dari dulu Seperti itu Siapa yang Memegang kunci Itulah yang Memegang Memegang uang Kan gitu Jadi Mengapa orang Berkejaran Semacam itu Karena memang Di sana ada Hal-hal yang Menyenangkan Bisa Kalau decision Makernya Bertekan Untuk itu Semua akan Bersikap Itu harapan kita Memang Di decision maker Di para politisi Di para Pimpinan-pimpinan politik Kalau mereka Decision maker Mereka Bersih Semua akan bersih Harapannya Lahir orang-orang Jujur Sistem apapun Orangnya jujur Baik Kedua orang-orang Yang amanah Ketiga Orang yang Sudah selesai Dengan dirinya Artinya Dia cuma tidak Perlukan apa-apa lagi Dia ingin kerja Untuk kepentingan Masyarakat Bukan untuk Kepentingan dirinya Jadi dia Sudah selesai Dengan dirinya Sendiri Tapi Mau Melakukan sesuatu Untuk masyarakat Karena orang yang Sudah selesai Dengan dirinya Sendiri Sudah tidak Mau apa-apa lagi Sudah diam Nah itu Jadi tiga hal itu Yang kita Yang kita harapkan Muncul Orang-orang jujur Orang-orang yang amanah Orang-orang yang Sudah selesai Dengan dirinya sendiri Dan itulah Yang harapan Kita satu-satu Lahir-lahir Pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Bukan berarti Birokrasi juga Jelek ya Ada yang bagusnya Cuma Yang jelek Lebih menguasai Dari yang buruknya Yang dari yang bagus Lebih menguasai Lebih Kalau dibandingkan itu Lebih kuat Yang Menyimpang Daripada Ketika lahir Orang-orang baru Di setiap lini Orang-orang yang Jujur amanah Dan yang sudah Selesai dengan dirinya Akan lahir pula Birokrasi yang baik Cuma Bukan satu orang Di banyak lini Lahir orang-orang Seperti itu Akankah lahir Orang-orang seperti itu Kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan itu Berokrasi yang baik Berokrasi yang baik Selesai dengan diri